Pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yuki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa Kadin berpegang teguh pada prinsip netralitas dalam kontestasi pemilu 2024 dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan damai. Diketahui hasil dari beberapa kuikon lembaga survei nasional menunjukkan perolahan suara pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Reka Buming Reka mengungguli kedua kandidat lainnya. Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia pun menanggapi soal hasil kuikon pemilihan presiden 2024. Yuki pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menghormati proses pemilu dengan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk tidak membuat kegaduhan dengan memprovokasi pihak-pihak lain. Yuki pun percaya bahwa kontestasi dalam pemilu adalah manifestasi dari proses demokrasi yang sehat. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.